Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masteran Pasar Burung Hari ini kita akan membahas Kuncinya menggacorkan soko ontong ya Mungkin disini banyak teman-teman yang baru bermain soko ontong Jadinya agak kesulitan ya Bagaimana caranya menggacorkan soko ontong ya Apalagi banyak juga yang sudah merawat beberapa bulan Tapi soko ontongnya itu tak kunjung gacor teman-teman Untuk kuncinya itu simple saja teman-teman Yang pertama itu yang paling saya rasakan ya Kemapanan, ingat kemapanan ini kunci pertama teman-teman Dan untuk kunci keduanya bisa lewat nektar Yang saya bicarakan ini tentunya nektar cair ya teman-teman Bukan nektar rajikan berbahan susu, telur, marjan Bukan nektar seperti itu ya Bukan nektar penggemuk lah intinya Nektar cair Beraroma buah Seperti yang telah saya buat kemarin ya Karena untuk aroma buah ini Sangat naik teman-teman grafiknya itu ya Setelah saya memakai nektar rasa buah Dan untuk buahnya itu buah stroberi teman-teman Tidak saya pungkiri Aroma buah ini sangat membantu Untuk menaikkan birahi soko ontong teman-teman Sebenarnya gampangnya itu seperti ini teman-teman Gambarannya ya Jika musim kawin Semua burung itu pasti naik birahinya ya Terutama burung muda Burung yang belum mempunyai pasangan Otomatis birahinya itu naik Diiringi dengan stamina-nya ya Karena kalau bermodal birahi saja Tentunya burung itu kurang top perform Untuk memikat betina Jadi saat musim kawin ini Kunci kesuksesan burung-burung itu ya Untuk memikat betina ya Soal birahi dan stamina-nya tadi teman-teman Kalau birahinya tinggi Staminanya tinggi Otomatis dia akan top perform Mengeluarkan isian-isiannya ya Jadi itulah ya Gampangnya itu seperti itu teman-teman Makanya para pemain-pemain burung itu ya Tidak untuk soko ontong saja teman-teman Semua burung ini Makanya para pemain-pemain burung itu Mencoba mengaplikasikannya Hanya digantangan ya Seolah-olah gantangan itu Untuk merebutkan betina Jadi saat digantangan itu ya Senjata paling utama burung itu ya Birahinya imbang dengan stamina-nya ya Sehingga bisa mengeluarkan lagu-lagu indah ya Itu kan yang dinilai para juri Jadi kalau untuk soko ontong itu Sebenarnya mudah teman-teman Cukup kasih aroma buah strawberry Di nektarnya Terus full EF Kalau full EF stamina-nya belum juga naik Bisa ditambahin taurin Itulah sebenarnya yang diinginkan Para pemain soko ontong itu ya Birahinya naik Staminanya naik Otomatis Mainnya enak Top perform Untuk mendapatkan birahi Selain dari aroma buah Bisa juga lewat Penjemuran kenceng ya teman-teman Bisa juga lewat Terapi sauna Dan Untuk mendapatkan stamina-nya Selain dari taurin Bisa juga pakai umbaran Maka dari itu Kalau kita ngomongin burung gantangan itu Rata-rata Burung itu Main umbaran teman-teman Jadi Hamrawat soko ontong Biar cepat mengajar itu Sebenarnya sangat mudah ya Cukup aroma buah strawberry Ditambahin taurin Otomatis Burung itu Minimal Akan cepat mengajar teman-teman Apalagi didukung Pakai EF Yang kenceng Untuk mendapatkan Nektar Beraroma Buah strawberry Dan juga Mendapatkan Taurin yang tepat Sudah saya Buatkan Di video Saya kemarin Yang nektar Ale-ale Itu Menurut saya Sudah cukup Untuk Burung rumahan Beda lagi nanti Kalau Untuk burung lomba Teman-teman Tentunya Akan kita Setting lagi Biar bisa Top perform Untuk menyaingi Lawan-lawannya Karena Lawan-lawannya Ini Orangnya itu Orang-orang Lama Teman-teman Orang-orang Yang biasa Main pleci Yang biasa Mudah Meningkatkan Birahi Pleci Dan Stamina Pleci Jadi Bukan Orang Sembarangan Yang ada Di kantangan Itu Untuk Burung Sokoontong Yang sudah Mapan Tapi Tak kunjung Gacor Teman-teman Itu Bisa Menggunakan Nektar Alih-alih Kemarin Ya Kuncinya Itu Cuma Aroma Buah Strawberry Dan Taurin Sebagai Staminanya Sudah Sering Saya Bahas Di konten-konten Saya Antara Birahi Dan Stamina Itu Harus Seimbang Jika Ingin Top Perform Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Kita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribenya Semoga Bermanfaat Salam Satu Hobi Salam Aplikat